Hai teman-teman selamat datang di channel ku Hai teman-teman jadi disini aku bakal kasih tau kalian gimana caranya kita bisa download lagu-lagu yang gak akan kena copyright di youtube Oke ini khusus buat kalian yang youtuber pemula atau udah lama dan masih sering kena copyright harus lihat dari awal sampai akhir video ya Nah yang pertama kita langsung aja buka Safari atau Google kalian disini Nah setelah itu langsung aja kita cari YouTube desktop dashboard gini ya go nah ini kalian pilih aja yang paling atas nah pastikan akun YouTube akun Google kalian tuh udah udah ada gitu loh dan ini nyambung sama YouTube kalian kalau kalian punya YouTube kita login dulu tunggu beberapa saat nanti bakalan muncul nah kayak gini sih Sorry nah kayak gini kan langsung aja kalian zoom aja ini kan kecil banget ya kalian zoom terus kalian pergi ke sini ke music nah nih udah banyak banget tuh banyak banget pilihannya dan ini nah ini kita zoom di bawah ada 1221 tuh dan kalian bisa filter disini mau yang kayak gimana misal aku pengen yang jenrenya itu jazz and blues tuh ini langsung muncul semua dan kalian bisa play nah setelah kalian play kalian bisa download di pojok kanan sini misal mau download ya ini deh misalnya billy goat stomp nah di zoom aja ya kita download setelah itu kita klik yang more kemudian kita save to file untuk yang iPhone atau kalau yang Android kalau nggak salah bisa kayak di save di dokumen gitu aku punya file download untuk YouTube music aku masukkan di sini nah kita save aja di pojok kanan atas ini nah udah kita cek aja di files kita nah ini ya billy goat stomp nya udah masuk nah terus sekarang gimana caranya untuk memasukkan ke editan video kita gitu kita buka dulu cap card nah misalnya aku punya video unboxing ya kita bisa pergi ke file itu lagi kita buka nih nah itulah pokoknya kita klik yang pojok kiri bawah kemudian kita klik cap card import audio to cap card tuh langsung masuk tuh gampang kan so konten hari ini adalah aku mau unboxing nah ini dijamin 100% kalian gak bakal kena copyright nah aku juga punya tips buat kalian yang mau upload ke YouTube gimana sih caranya biar kita tuh upload tuh dengan rasa aman gitu nah misalnya ini kita buka nih kita buka dulu ya YouTube-nya kita bisa klik pojok bawah ini ada tanda plus kita klik upload video upload video ini ya kita next kemudian kita beri apa tutorial apa gitu nah jadi visibility nya ini jangan yang public dulu tapi unlisted jadi dia masih ditinjau oleh YouTube kira-kira konten ini ada copyrightnya atau enggak biar kalian tuh yang enggak kena copyright gitu intinya jadi sebelum upload harus visibility nya diganti unlisted nanti sama YouTube bakal dikasih notification kalau misalnya konten kamu aman ya udah langsung kamu go public kayak diganti aja jadi public kayak gini bisa kita atur juga di YouTube studio ya nih misalnya kita ada YouTube studio biasanya tuh dapat notifikasinya dari sini dari pojok kanan ini nah misalnya ini ya video aku yang terbaru aku klik yang edit nah disini kalian bisa ganti visibility nya misalnya tadi unlisted jadi public itu aja sih terus di di save that's it tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video dan buat kalian yang mau kritik saran maupun request kalian bisa langsung komen aja di bawah and see you on my next video abone ol